Hai guys kembali lagi bersama aku jadi di video kali ini aku bakalan kasih tutorial cara mengubah keyboard Android menjadi keyboard iPhone beserta emoji nya dan sebelumnya aku bakalan lihatin ke kalian kalau bentukan keyboard aku masih biasa Oke ini dia aku menggunakan handphone Oppo ya teman-teman dan emoji aku juga masih emoji Android nah langsung aja sekarang kita masuk ke tutorialnya jadi untuk mengubahnya menjadi keyboard iPhone kita membutuhkan satu aplikasi link aplikasinya ada deskripsi aku jadi teman-teman jangan lupa cek Oke ini dia langsung aja kita klik dan kalau tampilannya kayak gini langsung aja kita unduh Oke teman-teman ini lagi pengunduhan dan kalau ada kayak gini kita disuruh unduh jangan kalian unduh ya kalian batalkan aja Oke guys ini aku lagi proses pengunduhan dan kalau udah selesai terunduh dia bakalan terinstall sendiri atau kalian bisa cek di file download kalian ya teman-teman Oke ini udah selesai terpasang aplikasinya langsung aja sekarang kita masuk ke aplikasi tersebut Oke ini dia tampilan awalnya pertama kalian klik yang switch input method itu kita pilih yang green Apple keyboard yang English lalu kan klik yang finish nah ini udah selesai teman-teman dan kalau disini kalian bisa atur-atur juga untuk settingannya dan kalian bisa memilih untuk berbagai macam tema ini ada lima pilihan tema teman-teman kan pilih terang gelap merah blue dan yang lainnya kalian bisa atur-atur juga untuk settingannya disini kalau udah selesai langsung aja kita kembali dan kita lihat hasilnya Oke guys kalian bisa lihat ya ini keyboard aku udah berubah menjadi keyboard iPhone jadi mudah banget dan simple banget menurut aku itu bagus banget dan mirip Oh ya guys disini emoji aku juga masih emoji Android juga kita akan ubah menjadi emoji iPhone ya teman-teman cara untuk mengubahnya disini kalau membutuhkan aplikasi yang namanya itu Ziphone 3 kalau bisa download di Playstore atau cek link aplikasinya deskripsi aku udah aku taruh ya ya karena aku udah selesai download langsung aja kita masuk pertama klik yang grand permission klik izinkan klik lagi grand permission lalu nanti kita akan disuruh lalu ke sini izinkan aplikasi dan sumber ini kalau udah kita kembali nah ini kita klik agree Oke ini dia tampilan awal dari aplikasinya dan kalau ada iklan seperti ini kita klik yang lanjut ke aplikasi kalian pilih yang ini bagian emoji yang ayos 14.6 itu yang terbaru lalu pilih yang download nah ini lagi pendownloadan kita tunggu aja proses downloadnya enggak akan lama kayakku skip aja kalau udah selesai kliknya apply lalu klik yang support dari karakter nah ini kalian tunggu aja emang enggak lama tapi kalian tunggu-tunggu aja teman-teman atau kalian tep-tep aja di layar handphone kalian terserah di bagian mana Nah kalau udah selesai ini bakal kayak gini tampilannya nah kalian bisa klik yang install itu untuk pertama Oke ini kita tunggu dulu iklannya sampai selesai nah disini kita disuruh memasang sebuah tema bukan tema ini adalah itu teman-teman emoji iPhone nya ini itu bukan aplikasi Nah kalau selesai bisa diinstal langsung aja kalian masuk ke Cengs region yang kedua yang nomor duanya itu sini kita ubah kawasannya menjadi Myanmar kalau udah kita kembali dan langkah yang terakhir kalian klik yang change phone lalu disini kalian bakalan pilih yang mendukung karakter da'i yaitu kita aktifkan Oke udah selesai teman-teman nanti kalau misalkan kalian mengaktifkan itu handphone kalian bakalan terefresh gitu ya Nah udah selesai sekarang langsung aja kita lihat apakah hasilnya udah seperti yang kita inginkan nah ini keyboard aku udah keyboard iPhone dan emoji aku tentunya juga udah emoji iPhone juga nah guys sekian dulu tutorial dari aku semoga kalian suka paham dan ngerti jangan lupa di like comment dan subscribe see the next video bye bye